Oh ya bisa lihat sini led yang di belakang menyala ya buzzernya juga berbunyi kemudian kita coba dengan benda lain kita misalkan dia kayu juga dia mendeteksi hai hai berikut adalah sensor infrared dengan nomor di 80 NK ya di 80 NK dan tegangannya adalah 5 volt ya tegangannya adalah 5 volt Nah kalau kita perhatikan dari kondisi fisik sensor ini di sini ada pemancar infrared dan juga ada penerimanya nah kemudian jika sensor ini mendeteksi benda yang ada di depannya maka LED yang di belakang ini akan menyala ya dan yang di belakang ini akan menyala dan jauh dekatnya dari benda yang bisa dideteksinya bisa di atur dengan memutar potensi meter yang ada di sini ya dengan menggunakan obeng bisa kita atur kemudian kabel yang keluar dari sini ada tiga yang pertama adalah kabel warna coklat kemudian biru dan hitam kemana saja koneksinya ini yang warna coklat itu dihubungkan ke positif 5 volt kemudian kalau yang warna biru ini ke negatifnya kemudian yang warna hitam ini adalah data keluar dari sensor ini sensor ini bertipe NPN sehingga keluarnya disini adalah negatif ya keluar disini ada negatif bagaimana memanfaatkan keluar negatif ini saya akan hubungkan dia dengan bazaar nah kemudian untuk sumber tegangan yang di atas 5 volt misalnya adalah 12 volt maka tidak bisa langsung diberikan ke sini maka harus digunakan dengan pembagi tegangan rangkaian pembagi tegangannya akan saya berikan di di akhir video ini berikut saya akan sampaikan bagaimana wiring antara sensor ini dengan bazaar baik berikut adalah rangkaian yang memperlihatkan hubungan antara sensornya dan buzzernya ya ini adalah buzzernya nah sementara ini sensornya dengan tiga kabel yang warna coklat kemudian warna hitam dan warna biru warna coklat terhubung ke positif 5 volt sebagaimana juga dengan positif 5 volt dari buzzernya jadi mereka terhubung kemudian dari sensor kabel yang berwarna biru terhubung ke ground ya terhubung ke ground sementara keluarannya atau output datanya itu kabel yang berwarna hitam terhubung ke sisi negatif dari buzzernya jadi jika terjadi ada sensor ini mendeteksi sebuah benda maka akan terhubunglah antara hitam dan biru ini sehingga hitam ini mendapatkan negatif sehingga kalau ini mendapatkan negatif maka menyambung ke sini sehingga aliran arusnya mulai dari sini sampai kemudian terus ke sini selagi sensor sensor tersebut belum mendeteksi benda maka ini dengan ini menjadi terhubung eh maaf menjadi terbuka ya terbuka nanti pada saat dia terhubung mendeteksi benda maka dia ini kemudian menjadi terpung maka buzzernya akan menyala selanjutnya kita lihat bagaimana kinerja dari rangkaiannya setelah dihubungkan antara sensor sensor dengan buzzer kita coba dulu dengan beberapa benda kita mulai dengan tangan ya bisa lihat sini lihat yang di belakang menyala ya buzzernya juga bunyi kemudian kita coba dengan benda lain kita misalkan dia kayu juga dia mendeteksi kemudian kita coba dengan benda lain misalnya logam saya coba buat ini aluminium ya saya lihat ya dia juga bisa ini aluminium ya nah kemudian yang berikutnya kita lihat bagaimana kalau benda plastik ternyata dia bisa juga ya baik jadi dia bisa mendeteksi berbagai benda hanya jaraknya bisa diatur sesuai dengan sensitivitas alatnya alat ini bisa diatur hingga jauhnya 80 cm Terima kasih telah menonton!